Pemirsa satu dari 10 rumah warga di Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung rusak berat setelah diterjang angin puting beliung Senin malam. Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. 10 rumah warga di Desa Marga Hurib, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung rusak setelah diterjang angin puting beliung Senin malam. Satu di antaranya rusak berat. Kerusakan meliputi bagian atas rumah karena tertiup kencangnya angin. Menurut warga, puting beliung terjadi pukul setengah tujuh malam yang diawali dengan hujan deras yang menerjang wilayah Marga Hurib disusul dengan terjangan angin puting beliung yang datang dengan cepat. Yang kena, ya ini ruang makan, dapur, terus kamar mandi, terus yang belakangnya lagi itu apa, tembok rusak, udah mau copot, udah mau ngejebel lagi yang belakang sana. Terus sekarang udah ada bantuan dari pemerintah belum? Oh, belum. Hingga kini pihak kecamatan sudah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Bandung untuk menanggulangi serta memberikan bantuan kepada warga yang terdampak angin puting beliung tersebut. Dari data yang dihimpun ada berapa rumah yang? Ada 10 rumah di desa Marga Hurib. Terus titik-titik di kecamatan Banyarang sendiri yang paling untuk diantisipasi di kawasan mana saja, berapa desa yang? Itu kan, saya tadi bilang bahwa puting beliung itu jalurnya setelara. Khususnya di desa Marga Hurib, desa Kiang Roke, memasuk desa Hamasan itu sebetulnya rawan, rawan puting beliung. Karena mungkin sekian tahun kemudian itu akan berjari lagi, makanya khususnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai jutaan rupiah. Warga dihimbau agar selalu waspada mengingat bencana ekologis seperti ini bisa terjadi kapan saja.